Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yasdar TV dimanapun berada, admin doakan semoga semua dalam keadaan sahat dan afia, diberi umur panjang, berkah lahir dan batin, serta selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, admin akan berbagi pengalaman terkait aplikasi penghasil koin gratis yang bernama The Digs Plus, terutama jika mau bergabung dengan aplikasi ini hendaknya dipertimbangkan terlebih dulu, karena penyesalan sudah permanen datang selalu belakangan. Untuk itu, marilah kita simak dengan baik tayangan berikut ini. Sahabat Yasdar dimanapun berada, sedikit admin ulas tahapan mengikuti projek aplikasi penghasil koin gratis plus, diantaranya, pertama, proses registrasi, kedua, proses penukaran tugas, ketiga, proses melaksanakan tugas, keempat, proses mendapatkan keuntungan, kelima, proses kegagalan. Satu, proses registrasi, di mana semua calon member harus melengkapi tahapan ini, antara lain, input nomor ponsel, kode OTP, kode undangan atau upline, verifikasi KTP, dan verifikasi wajah. Saat awal-awal saya registrasi belum ada verifikasi wajah, berdasarkan kolom isian profil yang ada di akun didis yang saya miliki. Verifikasi wajah baru ada setelah berjalan beberapa bulan kemudian. Saya bahas dari awal supaya semua bisa dipahami dan berkesinambungan satu dengan lainnya. Tahapan kedua adalah penukaran tugas. Semua member baru mendapatkan modal awal 100 koin dari aplikasi untuk ditukarkan dengan tugas empat tugas dimulai dari tugas elite, tugas master, grandmaster, dan tugas apek dengan masing-masing koin 100, 1000, 10.000, dan 100.000 dengan jumlah hadiah koin sesuai levelnya 10, 120, 1.500, dan 17.000 koin setelah masa tugas selesai. Misalnya, tugas elite baru mendapatkan hadiah 10 koin setelah menyelesaikan tugas 30 hari tanpa hari yang terlewat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjalankan tugas harian. Pada bagian ini, setiap member memiliki dua tugas yang harus diselesaikan setiap harinya, yaitu klik menu syalat sebanyak 5 kali dan klik bagian video untuk ditonton sejumlah 5 video dengan rata-rata durasi 30 detik setiap videonya. Tugas ini berlaku sejak pukul 00.01 hingga pukul 24.00 di waktu mana saja member sempatnya dengan tidak berlaku kelipatan tugas sekalipun tugas elite misalnya lebih dari satu. Selanjutnya yang keempat saatnya member mendapatkan keuntungan setelah menyelesaikan tugas 30 hari dengan perolehan 110 koin. Akan tetapi hanya 10 koin yang bisa digunakan untuk bater barang di mall aplikasi The Deeds dan belum ada barang yang senilai dengan 10 koin. Untuk diketahui harga 10 koin setara dengan 1 dolar. Dengan demikian, keuntungan baru bisa diperoleh di akhir bulan kedua dengan 20 koin dan bisa dirupiahkan serta dipotong biaya transaksi. Member bisa lebih cepat mendapat keuntungan dengan memperbanyak referral atau membeli koin dari sesama member. Bagi yang masih menjadi member The Deeds Blue semoga tidak terjadi pada sahabat semua nasib kurang baik. Karena yang saya alami cukup terperanjat akun saya sampai diblokir dan banyak rekan-rekan juga yang mengalami nasib sama. Alasan akun saya diblokir berdasarkan hasil investigasi sistem di aplikasi The Deeds. Akun saya berkategori akun mencurigakan tanpa alasan yang jelas mencurigakan di sisi mana, tanpa klarifikasi dari CS The Deeds Hal ini yang sedikitnya menjadikan rasa kecewa. Kenapa demikian? Jika hubungan dengan nomor handphone, nomor handphone saya sudah bertahun-tahun digunakan, dan terintegrasi dengan data di intansi pemerintah, secara kebetulan saya salah satu tenaga pendidik di salah satu sekolah menengah, termasuk KTP dan rekening juga sama-sama sangat jelas. Cara pribadi saya merasa heran. Kenapa proses pemblokiran akun tiba-tiba saja, padahal saya sudah cukup lama bergabung di aplikasi The Deeds Plus, bahkan saya berhasil mendapatkan lebih kurang 10 tugas elite dan belum pernah melakukan penukaran karena berharap naik level untuk bisa menjadi sampil bagi temen-temen yang semula menganggap remeh aplikasi The Deeds. Setelah akun saya dipinta verifikasi ulang, KTP belum sempat meneruskan tahapan rekam video wajah sudah diblokir. Secara logika, kenapa upload KTP saat ini gagal padahal KTP yang digunakan waktu registrasi menggunakan KTP yang sama? Saran dan masukan dari saya sebagai alumni The Deeds baiknya, sebelum pemblokiran berikan opsi lain untuk melakukan perbaikan dan verifikasi secara menyeluruh paling tidak melalui mekanisme banding, karena jika teknis yang dipakai seperti itu tidak menutup kemungkinan besok lusa menimpa sahabat-sahabat member The Deeds yang lain yang berakibat merugikan sebelah pihak. Semoga tayangan ini bisa menjadi masukan bagi seluruh tim inti The Deeds sebagai koreksi juga gambaran bagi teman-teman yang bermaksud bergabung di aplikasi The Deeds baiknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Demikian sahabat Yasdar, pengalaman yang saya bagikan tetap semangat, tetap optimis, selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, dan jangan sampai terulang kejadian yang sama di kerudian hari. Selama tinggal aplikasi The Deeds, mohon maaf saya hapus karena sudah tidak bisa digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!